Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi teraboxer nah jadi di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara hapus file file yang sudah kita unggah atau sudah kita sedangkan ke aplikasi teraboxer Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau berwampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya telah mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian juga untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa kita bahasin langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini cara menghapus file atau foto ataupun video data dan sebagainya yang sudah kita sedangkan ke aplikasi terabox kita di sini caranya kalian tinggal klik saja aplikasi terabox kalian Nah setelah itu kalian tunggu proses masuk data loginnya nah nah kemudian disini kalian pilih pada bagian yang ini ya guys file saya nah disini kalian tinggal tekan lama pada file yang ingin kalian hapus atau delete ya guys nah setelah itu kalian tinggal klik pada bagian hapus ini nah setelah itu konfirmasi hapus nah setelah itu file sudah dihapus ya guys jadi segitulah cara hapus file yang sudah kita sedangkan ke aplikasi terabox ya guys nah begitu juga dengan foto atau sebagainya yang kita unggah ke aplikasi terabox kita ya guys misalnya ini peduli lindung ini nah yang ini kita ingin hapus kalian tinggal klik pada bagian hapus ini saja klik pada fotonya lalu kalian klik hapus nah seperti ini lalu pilih counter masih hapus nah setelah itu akan terhapus di aplikasi terabox kita ya guys baik mungkin itu saja tutorial di video kali ini semoga tutorial bermanfaat tentang bagaimana cara hapus file atau foto dan sebagainya atau dokumen yang kita unggah ke aplikasi terabox nah atau kita cadangkan ke aplikasi terabox Oke semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini dan jangan lupa untuk follow instagram saya yang ada di pojok di atas di video ini ya guys oke sekian dari saya goodbye bye x x x